Festival Lembah Lore merajut tradisi melestarikan alam. Festival yang bukan saja hanya perayaan festival biasa, namun festival ini merupakan kerobosan berkelanjutan sebagai katalisator dalam menjual produk-produk khas daerah. Bersama saya Gita Maranu dari bagian BUMAS dan protokoler SEBDAKA POSO akan melaporkan secara langsung kegiatan pembukaan festival Lembah Lore yang dihadir secara langsung oleh Bupati POSO Kolonel Marinir pernawirawan Darmin Agustinus langsung dari Lembah Lore pada Jumat 20 September 2019. Pemukaan Festival Lembah Lore merajut tradisi melestarikan alam diselenggarakan berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada untuk mengembangkan produk dan mata pencaharian masyarakat serta mengedukasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lewat pemanfaatan hutan tanpa merusak lingkungan hidup. Bekerja sama dengan non-timber forest product exchange program atau NTFPIP, pemerintah daerah Kabupaten POSO mendukung kegiatan ekonomi berbasis masyarakat di kawasan hutan, pedesaan, pesisir, dan jalur air untuk mempromosikan produksi barang secara berkelanjutan dan merata dari penduduk lokal. Bupati POSO Kolonel Marinir Purna Wirawan Darmin Agustinus Sigilipu yang membuka secara resmi Festival Lembah Lore yang ditandai dengan pemukulan alat tradisional pada Jumat 20 September 2019 di Desa Wanga, Kecamatan Lore Peore, didampingi Kepala Bank Indonesia Sulawesi Tengah M. Abdul Majid, Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu Jusman, Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Asmuni, Direktur NTFP Indonesia Yusuf Tarigan, dan Konsultan F3 Bern. Mengingat Taman Nasional Lore Lindu yang telah ditetapkan sebagai salah satu cagar biosfer dunia, maka festival yang bukan saja hanya sebuah perayaan biasa ini, menurut Bupati Darmin Sigilipu merupakan terobosan berkelanjutan sebagai katalisator dalam mendukung penjualan produk lokal khas Kabupaten Poso secara khusus wilayah Lembah Lore. Perlu diketahui oleh hadirin sekalian bahwa Taman Nasional Lore Lindu ini semenjak tahun 1977 ya, Mr. Ben ya, sudah masuk dalam cagar biosfer Lore Lindu. Kita juga ingin bahwa daerah kita dikenal ya, karena perlu diketahui bahwa Kabupaten Poso ini banyak terdapat destinasi objek-objek wisata ya, yang skalanya tidak hanya skala nasional, tetapi juga masuk skala dunia internasional. Sebagai pimpinan daerah, saya sangat menaruh harapan besar agar pelaksanaan festival yang perdana di Lembah Lore ini dapat berjalan dengan aman, lancar, serta sukses pelaksanaannya, serta tujuan yang akan dicapai bisa dapat. Sehingga dengan adanya festival yang perdana ini, akan menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bisa berkreasi, melakukan inovasi melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat mendorong peningkatan keperwisitaan kita yang saya nilai di makin waktu ke depan, makin harik yang dikenal oleh masyarakat luar. Kegiatan yang juga turut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD serta pimpinan OPD Kabupaten Poso ini melibatkan para pekerja kreatif yang menyasar pada pembelajaran serta pendidikan kepada masyarakat tentang pengembangan produk-produk lokal. Semarang kegiatan pembukaan festival ini selain diisi dengan berbagai stand-stand pameran hasil karya pemanfaatan sumber daya alam, juga diwarnai dengan pertunjukan seni budaya tampolore seperti musik bambu, tari-tarian, serta pertunjukan seni budaya lainnya. KUMAS BEMDA POSO melaporkan selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!